Kenya kehilangan rata-rata 50 ribu hektare hutan setiap tahun menurut lembaga wanatani dunia yang berpusat di Nairobi. Ini menjadi tren yang terlihat di seluruh dunia. Dari 11,1 miliar hektare, Afrika kehilangan 4,4 miliar hektare. Kenya telah menetapkan target ambisius untuk meningkatkan cakupan hutannya dari 12 persen saat ini menjadi 30 persen, dengan menanam 15 miliar pohon dari sekarang hingga tahun 2030. Untuk meningkatkan ketahanan hidup pohon, para ilmuwan Kenya membuat aplikasi ponsel yang disebut jasa MITI, yang berarti penuhi dengan pohon dalam bahasa swahili. Aplikasi ini kini memiliki informasi tentang 94 spesies pohon dan membantu para penanam mengidentifikasi spesies yang tepat untuk ditanam di lokasi geografis tertentu. Pemerintah Kenya mengatakan akan menyediakan bibit untuk program jasa MITI. Keputusan Kenya membuat program untuk mengembangkan 1,000 ton jasa di sepuluh ke 18 centenya di sepuluh 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 di sepuluh. Setelah lebih dari tiga dekade melakukan riset, peneliti ini merasa optimistis. Pertanian, penebangan hutan, dan kebutuhan bahan bakar merupakan sumber utama deforestasi di Kenya dan Afrika. Menurut para ahli, teknologi untuk membantu meningkatkan cakupan hutan merupakan salah satu cara menciptakan jalur hijau ke masa depan. Meski adanya teknologi seperti jasa MITI dapat menggunakan jasa MITI, membantu mempermudah penanaman pohon secara lebih tepat, tapi deforestasi atau penggundulan hutan masih menjadi tantangan utama. Dari Arlington, Virginia, saya Helmy Johannes dan tim VOA.